Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi di garis depan konflik. Curu bicara Militer Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov pertanggal 11 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Penerbangan jet tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat Su-27 Angkatan Udara Ukraina di dekat Popov Yark, Republik Rakyat Donetsk. Dua kendaraan udara tak berawak Ukraina di dekat Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara dalam semalam. Letjen Igor Konasenkov melansir secara total 371 pesawat terbang dan 200 helikopter, 2.868 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 400 sistem rudal pertahanan udara, 7.473 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 976 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS. Juga 3.809 meriam dan mortir artileri lapangan serta 8.006 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Juru Bicara Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Stupun pertanggal 11 Januari melansir Rusia meluncurkan 6 rudal dan 16 serangan udara dalam 24 jam terakhir. Rusia juga mengirim lebih dari 50 serangan dari sistem salvo roket, khususnya pada infrastruktur sipil di wilayah Kharkiv, Donetsk, dan Kherson. Bahaya serangan udara musuh dan serangan rudal tetap ada di seluruh wilayah Ukraina. Kami meminta Anda untuk pergi ke tempat berlindung jika ada sinyal serangan udara, kata Stupun dikutip Tribun Timur. Oleksandr Stupun juga melansir jet tempur Ukraina mengirim 14 serangan ke area konsentrasi musuh, serta 4 serangan di posisi sistem misil anti-pesawatnya. Roket dan artileri Ukraina mengenai 3 titik kontrol, 2 posisi pasukan rudal dan artileri Rusia, dan 8 area di mana tenaga penjajah terkonsentrasi. Sebanyak 490 kerajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 10 tank, 5 kendaraan lapis baja, serta 3 sistem peluncuran roket ganda MLRS Kremlin dieliminir. Secara total, Rusia kehilangan 112.960 kerajurit sejak awal invasi. Termasuk 3.094 tank, 6.159 kendaraan lapis baja, serta 285 jet tempur dan 275 helikopter Rusia dihancurkan. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 322, belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!